Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, di arah digital seperti sekarang, sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Untuk urusan agama, masyarakat akan sangat militan dan mudah percaya dengan apa yang disampaikan di layar HP mereka. Padahal, informasi agama yang beredar tak selalu benar. Tim Islam Populer sudah merangkum tiga kebohongan yang berasal dari Islam, Kristen, dan Buddha yang gak banget dan malah dipercaya oleh banyak netizen di dunia. Penasaran informasi bombastis apa saja itu? Tonton video ini hingga akhir, agar tidak sesat. Yang pertama, datang dari sebuah lukisan yang diklaim mirip dengan sosok panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Selain para sahabat, tabi'in dan juga istri Rasulullah, sepertinya gak ada ya di antara kita yang pernah bertemu dengan Nabi, kecuali dalam mimpi. Itu pun banyak yang cuma mengaku-ngaku bertemu Nabi dalam mimpi. Nyatanya, semua itu hal, karena ada peran besar setan juga dalam mimpi tersebut. Namun beberapa tahun lalu, tepatnya Oktober 2009, dunia digemparkan dengan sebuah foto yang diduga adalah sosok Rasulullah SAW. Foto tersebut menampilkan gambar seorang pemuda Arab yang mengedakan surban dengan selipan bunga di salah satu telinganya. Pria dalam foto tersebut terlihat tersenyum, memperlihatkan giginya yang rapi, serta matanya yang peduh memandang kamera. Banyak yang mengklaim jika foto tersebut adalah penampakan Nabi Muhammad saat masih beliak, sebelum akhirnya mendapat posisi sebagai utusan Allah. Sosok Nabi Muhammad SAW pernah digambarkan oleh sang istri tercinta, Aishyar R.A. Nabi Muhammad diketahui memiliki rambut ikal yang berwarna sedikit kemerahan dan terurai hingga bahu. Selain rambutnya yang kemerah-merahan, kulit Nabi pun dianggap merah, wajahnya bulat, dengan mata hitam, serta bulu mata yang panjang. Nabi Muhammad juga tidak menumbuhkan kumisnya, tapi beliau memiliki jangkut sepanjang sekepalan telapak tangannya. Tak hanya itu, putra dari Aminah binti Wahab ini juga dikenal memiliki bahu yang lebar. Bodinya atletis banget deh. Meski begitu, jemari tangan dan kaki Rasulullah dikenal lenting memanjang. Dari kisah Jabir bin Samura, beriwetkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki mulut yang agak lebar. Di matanya terlihat juga garis-garis merahnya, serta tumitnya langsi. Jabir R.A juga meriwetkan bahwa ia berkesempatan melihat Nabi Muhammad di bawah sinar rembulan. Ia juga memperlihatkan pula rembulan tersebut. Baginya, Nabi Muhammad lebih indah dari rembulan. Sosok Rasulullah selama ini hanya digambarkan melalui kata-kata saja. Tak ada yang berani menggambarkannya dalam bentuk visual. Namun tersebarnya foto pria yang mirip Nabi, membuat umat muslim kesal. Bagaimana mungkin orang-orang dengan beraninya menggambarkan sosok Nabi karena hal itu? Pihak kepolisian pun turun tangan. Dari penyelidikan polisi, mereka menyimpulkan jika gambar tersebut dibawa oleh seorang mahasiswa dari Iran. Sebelumnya, foto pria mirip Muhammad sudah pernah viral pada era 90-an di kota Teheran dan Ku dengan banyak versi. Ada poster, stiker, kartu pos, atau pemanis website. Veri Sintelvris dan Michelin Sintelvris Diman mengulas asal-usul gambar yang populer di Iran tersebut dalam sebuah publikasi ISM Review No. 17. Siapa sangka jika foto yang tersebar di Iran sangat mirip dengan hasil karya fotografer Jerman pada sebuah pameran di Paris. Ternyata, foto yang diduga Rasulullah SAW itu adalah foto seorang remaja Tunisia yang juga bernama Muhammad atau Ahmad. Foto ini juga pernah menjadi ilustrasi majalah National Geographic tahun 1914. Hmm, netizen emang hobi cocokologi ya? Selanjutnya, kain kafan Yesus yang selalu menimbulkan perdebatan sengit. Ada sebuah kain kafan Turin yang selalu dipercaya membungkus jenazah Yesus setelah wafat di kayu salib dan akhirnya mencetak wajah Yesus. Karena kepercayaan ini, banyak yang akhirnya menjadikan kain tersebut sebagai referensi lukisan atau patung Yesus yang selama ini kita temui. Banyak yang juga salah kaprah tentang kain tersebut. Tapi untuknya, masih ada sebuah referensi kuat yang tersimpan di katedral Turin sejak abad ke-16. Karena sumber tersebutlah pandangan masyarakat mulai bergeser. Kain berpola kerangka berukuran 1,21 meter x 4,42 meter itu berlumuran bercak darah manusia dan tampak jelas. Menunjukkan sosok seseorang yang baru saja menjalani hukuman penyaliban. Jika dilihat secara sekilas, penampakan sosok Yesus dalam kain tersebut memang samar-samar. Namun pada akhir abad ke-19, seorang fotografer memotret kain tersebut dan terlihatlah sosok wajah Yesus lengkap dengan jangkut tebalnya. Namun, usut punya usut, para ahli penanggalan karbon pun melakukan penelitian lebih dalam tentang kain ini. Pada tahun 1988, kain itu tak lagi bisa dilihat dengan bebas. Para ahli dari Universitas Oxford, Zurich, dan Arizona saat itu membuktikan kain kafan itu adalah buatan abad ke-14. Sehingga wajah yang tercetak di atasnya bukanlah wajah Yesus. Gereja Katolik tentunya selalu menelak fakta tersebut. Direktur Pusat Sindologi Internasional Turin Bruno Barberis juga sangat yakin jika kain turin itu asli. Namun sejumlah ilmuwan seperti Profesor Gordon Cook dan Pusat Riset Alam Universitas Kotlandia tegas mengatakan jika kain itu sudah terkontaminasi dengan sentuhan manusia dan akhirnya mengganggu hasil penelitian. Bukan hanya kain kafan Yesus yang menjadi sorotan, rupanya wajah Yesus yang saat ini beredar sangat jauh berbeda dengan wajah aslinya. Kita mungkin sudah familiar ya dengan wajah Yesus yang sering terpajang di gereja atau foto-fotonya yang beredar luas di internet. Yesus digambarkan sebagai sosok pria dewasa dengan rambut, jangkut, serta juga berlegan panjang. Kadang dibalut dengan busana putih dan dilengkapi mantel berwarna biru. Tapi siapa sangka jika yang kamu lihat itu hanyalah imajinasi seniman, bukan penampakan Yesus yang asli. Yesus yang sangat terkenal ini sebenarnya berasal dari era Bizantium, dari abad keempat masehi. Dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik. Semuanya mengenai makna tidak akurat secara historis. Tak ada kerangka atau DNA yang cukup akurat dan bisa menjelaskan sosoknya. Bahkan Kitab Suci Perjanjian Baru juga gak pernah memberikan gambaran jelas tentang sosok Yesus Kristus. Lalu versi aslinya seperti apa dong? Kebajaan ilmu antropologi forensik rupanya menjadi jembatan bagi kita untuk mengetahui sosok asli Yesus. Richard Neve, seorang ahli medis dokter lulusan University of Manchester, yang memimpin penelitian ini selama dua dekade telah berhasil merekonstruksi peluhan wajah terkenal. Mulai dari Philip II, dari Meka Dunia, hingga ayah dari Alexander Agung, Raja Midas Frigia. Dengan teknologi komputerais tomografi, para peneliti membuat irisan sinar X dari sebuah tongkorak. Tujuannya agar data struktur wajah, otot, dan kulit bisa terkumpul. Teknologi ini memberikan ilmuwan untuk menghadirkan gambaran tiga dimensi wajah Yesus. Setelah diteliti, hasilnya, tak ada kesamaan fisik antara Yesus yang kita kenal saat ini dengan penampakan aslinya. Jika Yesus saat ini dikenal bermata sayuh, berkulit pucat, maka para ahli justru yakin jika Yesus bermata gelap, berkulit pendek, dan berjangkut tebal. Kalau jangkut tetap ada ya, sebagaimana orang Yahudi yang pada umumnya di era tersebut? Sung Gokong is in the house Bagi kamu yang lahir dan tumbuh besar di era 90-an, pastinya sudah gak asing lagi dengan serial yang satu ini, Kerasakti. Kerasakti menceritakan kisah Xuanzang yang ditokohkan sebagai Tom Sang Chong, seorang biksu yang memiliki misi untuk mencari kitab suci kebarat. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh tiga muridnya, yakni Sung Gokong, Chu Pachih, dan Xiao Hoshang. Perjalanan Xuanzang atau Tom Sam Chong memang benar dan dikisahkan dalam buku The Journey to the West, yang ditulis oleh Hu Chiang, seterawan masyur di zaman dinasti Ming. Karena serial kerasakti, banyak masyarakat yang akhirnya percaya, Jika Xuanzang didampingi Sung Gokong dan teman-temannya dalam menyebarkan agama Buddha di seluruh dunia. Padahal, Xuanzang ternyata hanya melakukan perjalanan seorang diri. Sahabat beriman, di antara ketiga kebohongan tadi, mana yang paling membuat kamu shock? Wallahu'alamisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!